Tumbuh tunas baru, baru udah layak dia ditaruh di tempat panas. Jadi keluarnya tunas baru, langsung dia kena matahari langsung. Itu baru layak. Banyak jenis tanaman hias yang bisa kalian gunakan untuk mempercantik rumah kalian nih guys. Salah satunya adalah tanaman bonsai. Tanaman bonsai ini merupakan tanaman kecil yang ditaruh dalam pot. Bisa dikatakan tanaman ini menyerupai tanaman besar yang ada di luar sana nih guys. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan jenis dan bagaimana cara merawat tanaman bonsai ini sendiri. Di salah satu stand yang terletak di Jalan Raya Anggungan, Mengui, Badung, Bali. Tepatnya di stand Denisia Bonsai. Seperti apa liputan selengkapnya? Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukkan kalian pada kolom komentar. Oke langsung saja kita ke stand Bonsai Danisia yang terletak di Jalan Raya Anggungan, Mengui, Badung, Bali. Jangan lupa like dan beri saran serta masukkan kalian pada kolom komentar. Namanya siapa nih Pak? Bapak Ahmad. Bapak Ahmad ya? Ya Bapak Ahmad. Ini lagi ngapain nih Pak? Ini lagi wiring. Wiring? Wiring ya? Wiring itu namanya itu pembentukan bonsai dari tahap awal. Hmm pembentukan bonsai dari tahap awal ya? Ini jenis apa Pak? Ini jenis pohon Dewan Daru. Dewan Daru ya? Oke. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang saya ingin menanyakan jenis-jenis bonsai apa saja yang ada di bonsai Danisia ini sekaligus bagaimana cara perawatannya sendiri dengan sang onernya langsung yaitu Bapak Ahmad. Ini jenis-jenis bonsai yang ada di sini itu jenis apa aja nih Pak? Tergantung jenisnya, ada pohon kimeng juga ada, ada pohon loa, pohon serut, juga ada arabica, ada juga itu sancang, dan lain-lain tuh. Lain ya? Ya lain-lain. Oke. Di sini yang paling banyak diminati dari penghobi bonsai sendiri itu jenis bonsai yang apa Pak? Kalau yang banyak diminati dari bahan bonsai ini yang terutama kimeng, elegan, sama itu lagi sentigi juga banyak ya pohon-pohon yang langka kayak Dewan Daru, kayak itu dah, macem-macem ya, dan lain-lain. Tapi yang lebih banyak utama kimeng ama elegan. Kimeng ama elegan ya? Nah itu dah. Baik, nah bisa nggak jenis tanaman yang Bapak sebutkan tadi yang paling banyak diminati oleh para pecinta bonsai itu, Bapak tunjukkan satu per satu, dan Bapak jelaskan apa sih yang menjadi daya tarik dari bonsai itu, kenapa bisa banyak dicari. Sekaligus nanti Bapak kasih tips cara perawatannya sendiri mulai dari penggantian fort, penyiraman, pemupukan, dan lain sebagainya. Boleh ya Pak? Boleh, boleh. Oke, tadi guys, sekarang Bapak Ahmad akan menunjukkan satu persatu jenis bonsai yang paling diminati oleh para pecinta bonsai yang ada di stand Indonesia ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap tonton video ini, support juga channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Kalau yang ini jenis dolar mangkuk yang udah akulasi dengan bunut atau dibilang iprik dah. Terus apa yang menjadi daya tarik, Pak? Yang menjadi daya tarik untuk pohon ini adalah daun dia. Daunnya mengecil dia, seperti bisa mengecil lagi sebiji-biji jagung. Dan daunnya udah rapet, bisa membentuk sendiri. Sudah? Sudah usianya sudah berapa lama? Kalau masalah usianya yang batang bawah ini mungkin cukup lama dia. Kalau masalah ini kan udah diakulasi dia, jadi menyatunya. Mungkin usia ini, pembentukan ini bisa-bisa dua tahun atau tiga tahun, pembentukan penyambungan. Kalau batang utamanya itu mungkin dah lebih lama lagi. Karakter dari bonsai ini seperti apa, Pak? Karakternya dia membentuk pohon itu sesuai dengan pohon besar dikerdilin. Pohon besar dikecilin. Jadi kira-kira dia membentuk pohon besar ditaruh tempat yang kecil. Itu dah posturnya. Jadi orang itu kelihatan pohon besar kalau dilihat dari jauh, kayak gitu udah kecil. Tapi itu ada di dekat kita, gitu. Jadi mengecil sendiri. Untuk masalah harga, Pak, berapa jenis tanaman ini, Pak, dihargai? Kalau yang jenis ini dihargai Rp 2.500.000. Rp 2.500.000, ya? Rp 2.500.000. Yang ini sering diminati orang, ini jenis kimeng ini. Oh, jenis kimeng itu ya? Iya. Bisa jelasin, Pak, secara singkat, apa daya tarik dari tanaman itu? Kalau dari kayak kimeng ini, perawatan lebih mudah, lebih gampang, lebih simpel. Dan juga lagi bisa membentuk akar itu lebih gampang, dia. Dan membentuk perjabangan juga lebih gampang. Membentukkan dari tahap awal sampai jadi itu lebih mudah daripada merawat kayak tanaman yang lain, gitu. Dibutuhkan waktu berapa lama, Pak, hingga akhirnya kimeng itu menjadi seperti itu? Kalau kayak gini, ini masih tahap-tahap awal ini, tahap-tahap dasar aja ini. Kalau ini ya mungkin dari pembentukan bawah bisa-bisa 8 bulan dari bahan gini, bisa-bisa 1 tahun. Tahap awal gini. Kalau udah dia itu pecah ranting gini, sampai tangan-tangannya udah seimbang, itu tahap aja cukup lama. Bisa-bisa 4 tahun, 5 tahun, bisa 6 tahun, gitu. Itu karakter si kimeng ini sendiri gimana, Pak, kalau ini tanaman bapak itu? Kalau karakternya ini dari akar dia, dari pembentukan batang udah. Akar banyak dia, membentuk akar. Dari itu dah, kesimpangan daun juga cepat dia. Untuk masalah harga, Pak, berapa harga kimeng ini? Kalau kayak gini ini dihargai cuma harga Rp. 700.000 aja. Rp. 700.000, ya? Rp. 700.000, ya? Rp. 700.000, ya? Yang ini jenis bonsai loa, yang banyak diminati para pemula. Para pemula, ya? Iya. Dan prosesnya ini kan lebih gampang dia. Untuk membentukkan tangan itu lebih cepat. Hampir sama dengan, apa namanya itu? Kimeng? Kimeng, ya? Kimeng. Berapa lama, Pak, kumpit membentuk loa itu seperti menjadi bonsai loa? Yang Bapak pegang nih, yang kalau minimal ini berkisar udah 2 tahun. Sama 2 tahun, ya? 2 tahun nih proses, dari tahap awal. Proses sampai berdaun seperti itu 2 tahun? 2 tahun dah. Ini masih belum maksimal, ini masih tahapan awal aja ini. Daya tariknya apa, Pak, kira-kira dari tanaman loa yang Bapak miliki ini? Daya tariknya loa ini, daunnya dia cepat, membentukkan daun ini cepat, ya? Lebih kayak ada seninya tersendiri, ya? Dan karakter batang juga bagus, ya? Loa kayak pohon-pohon bergelombang, ya? Bergelombang, ya? Bergelombang, ya? Kalau misalnya di jenis bonsai, kalau misalnya bergelombang itu, ini termasuk karakter batang yang bagus atau di mana? Kalau menurut saya, yang bergelombang itu memang dicari. Dicari sama minat-minat bonsai, ya? Itu harga apa? Berapa nih harganya, Pak? Kalau ini dihargai Rp 800 ribu? Rp 800 ribu. Ya, ini lagi. Ini jenisnya elegan. 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 Diakulasi dengan bunut atau iprik, ya? Diakulasi, ya? Udah ditempel, gini. Diakulasi itu maksudnya apa, Pak? Disambung. Disambung, ya? Bersilangan gitu, ya, Pak? Ya, bersilangan bisa. Jadi karakter dari bonsai, jenis yang Bapak tunjukkan ini apa, Pak? Jenis keistimaannya dari elegane adalah sejenisnya daunnya modelnya gini. Lebih tebel, lebih hijau, lebih rapat. Daripada kimeng. Lebih menonjol. Lebih tebel, ya? Ya, biarpun dia dikawat arahin dikit aja, udah membentuk rapat, dia. Rapat sendiri. Kalau untuk pajangan di rumah, dia lebih cocok, dia. Lebih cepat, dia. Orang pandangan tuh lebih cocok, udah. Membentuknya lebih. Dia membentuk sendiri. Hingga akhirnya seperti ini, prosesnya berapa lama, Pak? Kalau prosesnya seperti ini, bisa-bisa empat tahun. Empat tahun? Empat tahun prosesnya. Dari tahap awal dah, membentukkan gini, sampai gini, kurang lebih dah empat tahun. Untuk jenisnya, Pak? Perawatannya sendiri susah nggak, Pak? Kalau perawatannya sendiri nih, dah, yang penting dah, kalau udah waktunya, kalau waktunya satu tahun, atau satu, ya, kurang lebih satu tahun, ganti media aja. Dan tambah lagi, pupuk tambahan kayak dekastar atau tampak pupuk. Itu dah. Tambahan. Itu harga, Pak. Berapa, Pak? Berapa hargai bonsai, Pak? Kalau ini, kita hargai Rp 2.500.000. Rp 2.500.000? Rp 2.500.000. Rp 2.500.000. Ini jenis pohon anting bubri. Anting? Anting bubri. Nah, ini karakter bapak dari kanamannya Bapak temukan ini, gimana, Pak? Kalau karakter ini udah batang besar, memang disukai orang, ya. Batang kayak gini. Dan ini bukan asli, tapi ini udah akulasi juga. Dari anting bubri, ini bawahnya pohon liaran juga ada, ini. Ini mentawas. Bersilangan. Bersilangan. Kalau sambungan gini, usianya bisa 2 tahun. 2 tahun. Jadi prosesnya, ini sampai jadi bonsai seperti ini, selama 2 tahun? 2 tahun. Ini daya tarik dari bonsai jenis yang Bapak tunjukkan ini apa, Pak? Dara gaya tariknya pohon ini adalah satu lagi, ya. Jenis daun juga mengecil, jenis perantingan juga bagus, dan akhirnya kalau ini bikin perakaran bagus. Dan juga ini ada seni tersendiri, yaitu bunga. Apa? Berbunga. Oh, berbunganya? Harusnya juga harum, ya. Oke. Harganya, Pak? Berapa nih, Pak? Ini dihargai Rp 1.700.000. Ini jenis serut. Serut? Ya. Darah tariknya apa, Pak? Darah tariknya dari serut ini, satu lagi, karakter batang memang dari alam. Serut ini dari alam. Jadi kita mau bentuk akar kayak mana, agak susah, ya. Memang dapat harus karakter dari alam. Gaya tariknya. Dan gaya tariknya lagi, serut ini dalam waktu pembentukan ini memang agak lebih cepat, dan daun lebih mengecil lagi. Bisa mikro. Biarpun daun besar, bisa mengecil. Kalau udah, akar dan pot ini udah hampir cukup, ya. Dengan media ini, lama-lama mengecil, ya, daun. Mengecil sendiri. Bisa nggak, Pak, kalau membentuk serut ini, Pak? Kalau serut, nggak. Bisa nggak, banget. Berapa lama, Pak, hingga akhirnya menjadi seperti ini prosesnya? Ini prosesnya udah satu tahun, hampir dua tahunan. Satu tahun setengah proses. Satu tahun setengah, ya? Satu tahun setengah. Jadi, untuk masalah harga berapa, Pak? Kalau ini dihargai Rp. 800 ribu. Ada lagi, Pak? Ada lagi. Itu, Arabica. Ini jenis Arabica. Atau bilang kelampis. Kalau orang Jawa kadang bilang kelampis. Kelampis, ya? Iya, kelampis. Itu daya tariknya apa, Pak? Daya tariknya di Batang udah, karakternya tua sekali. Gak tarik orang nih, dari Batang nih. Tua dia. Tua, betul ya. Itu waktu, berapa, berapa prosesnya ini akhirnya menjadi seperti itu, Pak? Kalau Arabica ini lebih gampang, lebih cepat dia perawatannya. Ini prosesnya cuma satu tahun. Satu tahun, ya? Iya, satu tahunan. Cepat, ya? Untuk daunnya sendiri hingga menjadi trubus itu susah nggak, Pak? Kalau daun ini lebih gampang, ya? Lebih mudah. Dan harga juga banyak orang terjangkau, ya? Berapa, Pak? Kalau yang udah kayak gini, ini dua juta. Dua juta, ya? Dua juta. Terjangkau besar kayak gini udah dua juta. Tapi kalau masih bahan, ada di sana. Harga miring juga. Kalau bahan. Nanti kita lihat, ya, Pak. Ya, oke, dah. Ini jenis tanaman mustam. Si batang hitam. Karakter dari tanaman ini gimana, Pak? Karakternya ini batangnya hitam, ya? Kayak batang udah kayak terbakar, gitu. Dan daunnya juga mengecil lagi. Dan perawatannya ini juga gampang-gampang, ya? Gampang aja. Susah nggak sih, Pak? Untuk ngebentuknya itu? Kalau ngebentuknya tunggu ya, tunggu perhantingannya. Memang cukup agak lama membesarkan perhantingan. Berapa lama, Pak, hingga akhirnya menjadi seperti ini? Kurang lebih, ini tiga tahun. Tiga tahun? Tiga tahun. Jadi juga menjadi salah satu tanaman yang paling banyak dicari oleh? Banyak dicari. Harga ini berapa, Pak? Di harganya 800, ya? 800 ribu, ya, Pak? Iya. Ini jenis pohon Dewan Darung. Apa, Pak, karakter dari bonsai ini? Karakter dari bonsai ini, dia... Mungkin ada anunya tersendiri, ya? Dari jenis daun juga bagus, ya? Dan ini juga bisa berbuah. Berbuah, ya? Berbuah. Harganya berapa, Pak? Kalau misalnya wiring itu, berapa bayarnya di sini? Kalau hingga akhirnya jadi seperti ini? Kalau ini tergantung, ya? Tergantung... Di sana, kalau ini sama port ini, ya paling kurang lebih, ya 200 ribu. 200 ribu? 200 ribu. Jadi selama beberapa tahun, Pak, sementara itu di sini saja? Bukan, di rumahnya orangnya. Di rumahnya si pemiliknya ini? Ya, pemiliknya ini. Apa yang perlu diperhatikan ketika membentuk seperti itu, Pak? Ya, pertama itu... Ranting. Dan pembentukan ini, dah. Ngikutin... Dan-dan ini, dah. Ngikutin legoannya ini, dah. Ngikutin alurnya pohon. Pohonnya yang bagus gimana? Keseimbangnya gimana, gitu? Bisa, Bapak, contohkan satu? Udah semua, ya? Udah? Udah, ya? Udah, udah. Tinggal ini masih belum pembentukan, nih, masih butuh kawatan, nih, Mas, ya. Belum selesai? Ya, setelah itu selesai, selanjutnya, persoalan ini apa? Setelah ini selesai, ya ada perobatan, ada untuk penyiraman aja sama pembumpukan. Itu dulu. Biar dia... Kalau pembumpukannya sendiri itu, idealnya berapa lama dilakukan? Kalau idealnya ini pembumpukan, setelah ini bener-bener udah menyesuaikan di media ini. Udah ini, gak layu lagi, udah. Jadi, pembumpukan bisa dilakukan. Sebelum ini, dah, pakai yang ini aja dulu. Kalau misalnya ada pemula, nih, Pak, yang baru beli ini bibit, terus hal apa yang dilakukan ketika itu dilakukan setelah bibit itu dipindahkan ke media tanam yang baru? Apa yang perlu diperhatikan agar nanti tanaman bonsai ini tumbuh dengan bagus? Yang diperhatikan kalau tahapan awal harus udah ditanam, ya, harus ditaruh di tempat terduh dulu. Jangan langsung ditaruh di tempat panas dulu. Perhatikan, dah, itu udaranya sejuk sekali. Dan lagi, perhatikan, tuh, pertumbuhannya. Takutnya ada-ada yang kena-kena hama atau apa, tuh, semprot-semprot hama, tuh, dah. Itu aja perhatikannya. Iya, perhatikan takutnya hama naik, dia. Waktu... Ini, perhatiannya rutin nggak dilakukan biasanya kalau yang baru pemula itu nggak? Kalau yang baru, dah, dah, rutin, dah. Yang penting dah, dia hidup dulu. Kalau yang rutin, kalau udah-udah hidup, baru rutin. Jadi, kalau misalnya baru pindah ke media tanam yang baru, harus diperhatikan itu, satu, Pak, tadi, Pak, dari batang, kan? Iya, dari batang, sampai ke daun. Dari akar juga, dia lihat, perhatikan. Terus, ditaruh di tempat yang teduh? Teduh dulu, ya. Sampai berubur berapa, Pak? Minimal, dah, paling tidak, satu bulan. Satu bulan, ya? Satu bulan. Apa yang menjadi tanda tanaman itu layak untuk di... Apa ya? Untuk ditaruh di tempat yang tidak teduh? Kalau dia udah tumbuh tunas baru, tumbuh tunas baru, tunas ya, baru-baru udah layak dia ditaruh di tempat panas. Jadi, keluarnya tunas baru, langsung dia kena matahari langsung. Itu baru layak. Oke, itu tadi, guys. Wawancara singkat saya dengan Bapak Ahmad, selaku pemilik stand dari bonsai Dianisia yang terletak di Banyeranggungan Lukluk, Badung, Bali. Nah, semoga informasi dalam video yang saya sampaikan tadi dengan Bapak Ahmad bermanfaat buat kalian. Khususnya buat kalian para pemula yang mengeluti hobi bonsai ini. Oke, buat kalian yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukkan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan... See you!